Al-Fatihah Al-Fatihah Kita patut bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita Baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan hari ini Senang sekali saya bisa hadir kembali di hadapan Anda Tentunya harapan dan doa saya semoga kita semuanya Senantiasa diberikan kesehatan Keberkahan umur Serta dimurahkan lebih banyak lagi rezekinya Oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Segala sesuatu yang berkaitan dengan sisi kehidupan ini Telah diatur Dan diajarkan di dalam agama kita Yakni agama Islam Terutama menyoal rejeki Ataupun perkara Dalam keseharian kehidupan kita Sejujurnya saudaraku Bahwasannya rejeki seseorang Adalah merupakan rahasianya Allah Suatu hal yang sudah diatur oleh Allah Yang bisa datang kapan pun dan dari manapun Termasuk usaha kita Pekerjaan dan yang lainnya Itu semuanya adalah Keberkahan yang diberikan dari Allah Allah SWT Telah mengatur rejeki setiap orang Berbeda-beda Ada yang diberi lebih banyak Dan diberi lebih cepat Ada juga yang sebaliknya Namun Sebagai hamba yang lemah Yang senantiasa bergantung kepadanya Kita tidak boleh berputus asa Kalau hari ini Kita belum diberikan rejeki yang banyak Oleh Allah Kita harus selalu optimis Yakin dan percaya Serta beriman Bahwasannya Kita juga pasti akan mendapat giliran Dan istilahnya tidak ada rejeki yang tersekar Asal kita mau Dan kita berusaha Serta beritiar Tawakkal hanya kepada Allah Hanya meminta kepadanya Pastilah kiranya Allah akan memberikan hal tersebut Seperti yang Allah sebutkan Yakni berdo'alah padaku Pasti aku perkenankan Atau aku kabulkan Hanya saja mungkin waktunya hari ini Allah masih tunda Dengan sebab Allah lebih tahu Yang terbaik untuk hidup kita Atau diri kita Untuk itu Kita sebagai umat Islam Dianjurkan untuk Memperkuat Atau memperbanyak Berdo'a kepada Allah Sebab Do'a ini adalah Merupakan unsur yang Paling esensial Dalam ibadah Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Yakni Do'a itu adalah Ibadah Tiada sesuatu yang Paling mulia Dalam pandangan Allah Selain berdo'a Kepadanya Sedang kita Dalam keadaan lapang Nah artinya adalah Berdo'a kepada Allah Bukan ketika Pada saat Susah saja Melainkan Pada saat kita Sedang lapang Ataupun sedang bahagia Kita harus selalu Senantiasa Berdo'a kepada Allah Entahlah yang baik-baik Agar kita dapat berkah Ataupun hidup kita Diberkahi Nah ada pun Salah satu amalan Do'a yang bisa kita Panjatkan Adalah sebagai berikut Nanti Anda bisa catat Lalu baca sebanyak-banyaknya Dengan ikhlas dan istiqomah Do'anya adalah Bismillahirrahmanirrahim Al-Malikul Haqqul Mubin Gua Ni'mal Maulah Wa Ni'man Nasir La haulah Wala kuwata ilah Billahi Al-Aliyul Azim Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Al-Malikul Haqqul Mubin Gua Ni'mal Maulah Wa Ni'man Nasir La haulah Wala kuwata ilah Billahi Al-Aliyul Azim Bismillahirrahmanirrahim Al-Malikul Haqqul Mubin Gua Ni'mal Maulah Wa Ni'man Nasir La haulah Wala kuwata ilah Billahi Al-Aliyul Azim Do'a ini merupakan doa Ikhmah Ataupun amalan yang diberikan oleh guru saya Yang bisa kita dawamkan Ataupun kita baca sebanyak-banyaknya Amalkanlah istiqomah Do'a ini boleh sehabis sholat hajat Atau sehabis sholat subuh Atau setelah tahajud Atau setelah sholat duha Boleh bebas Tidak disarankan Di waktu khusus Nah bacalah doa ini Sebanyak-banyaknya Semampu kita Sambil dihayati Dan diresapi Bahwa kita adalah Makhluk lemah Yang senantiasa perlu Dan menggantungkan semua harapan Hanya kepada Allah saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat Derajat kita Di dunia dan di akhirat Memberi kita rezeki yang banyak Dan berkah Menolong kita Pada saat sedang sulit Menjauhkan kita Dari sifat pikir Mendapatkan kekayaan Yang diberkahi Dan tentunya Diberi keselamatan Dan menjadikan harta Yang kita peroleh Atau yang kita dapat Bermanfaat Yang membawa kita Kepada kebaikan Untuk beribadah Lebih banyak Membantu orang Lebih banyak Tentunya semua itu Hanya Untuk mengharapkan Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Assalamualaikum 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 Assalamualaikum